Bentrokan yang lebih terlihat seperti tawuran ini terjadi antara masa perguruan setia hati Terate dengan persaudaraan setia hati Winongo terjadi di beberapa titik di kota Madiun. Dari bentrokan ini diketahui juga berdampak pada kerusakan sejumlah sepeda motor milik warga. Kejadian ini diketahui bermula dari konvoy disertai kebisingan yang berujung pada aksi saling ejek. Salah seorang tokoh persilatan kota Madiun, Hendri Tri Sugara, menyesalkan gagalnya pihak kepolisian mengantisipasi adanya bentrokan. Padahal informasi dan desas-desus tawuran sudah beredar sejak dua hari lalu. Dari pihak kepolisian antisipasi tempat-tempat rawan seperti itu. Info ini dua hari yang lalu. Dua hari yang lalu sudah masuk ke kalangan di kota Madiun bahwa akan tawang mau didrop. Nah ternyata tidak ada antisipasi, bledos terjadi. Sementara itu Kapolres Madiun, AKBP Suriono membantah pernyataan tersebut. AKBP Suriono mengklaim sudah mengadakan penyekatan di sejumlah titik. Sudah kita 11. Jadi ketika ada kegiatan halal-bial atau kegiatan mumpul-mumpul perguruan di wilayah Madiun dan Madiun kota, itu juga adalah penyekatan. Penyekatan di pintu-pintu masuk ke arah kota maupun ke upate. Harapannya tidak ada masyarakat lain yang bergabung di wilayah kota maupun ke upate. Sehingga ini meminimalkan terjadinya sejum seperti sore tadi. Namun memang hari sore itu ada pemicunya sehingga terjadinya sejum caranya lepah. Bentrokan ini merupakan yang kedua kalinya terjadi dalam sepekan terakhir di kota Madiun. Sebelumnya, masa dari perguruan silat yang sama juga terlibat bentrokan pasca halal-bialal. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Wahyu, FND, AINews melaporkan. Inilah rekaman amatir warga saat tawuran antar warga pecah di kampung Tinumbu, kecamatan Talo, kota Makassar, Sulawesi Selatan minggu dini hari tadi. Aparat kepolisian yang mendatangi lokasi langsung melepaskan tembakan peringatan dan tembakan gas air mata untuk mengurai masa. Polisi mengamankan satu orang warga yang tengah mabuk berat yang diduga sebagai provokator dan kendaraan miliknya yang dirusak masa yang tersulut emosi. Setelah dilakukan penyisiran, polisi juga mengamankan barang bukti berupa buah anak panah dan bekas petasan yang digunakan saat tawuran. Tim peningguan Polres Tabus Mekasar bersama jajaran 4 mor Polres Tabus Mekasar mendatangi TKP Perang Kelompok yang mana di jalan Tinumbu, Lorong 148. Setelah terjadi Perang Kelompok, kemudian setelah saya sampai di TKP kami sempat mengubarkan kedua kelompok tersebut. Tawuran diduga berawal dari Pesta Miras yang berujung pertikaian. Dari Makasar, Leo Muhammad Nur Ainyus melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi, Anda Lapor, kami sampaikan. Pemirsa, sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak polisi yang di seluruh Nusantara. Bersama saya, Pram Senjaya. Pemirsa, selama satu jam ke depan kami juga hadirkan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Pemirsa, kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda. Untuk kami, melalui sejumlah channel kami yaitu di Instagram resmi kami at laporpolisi underscore Ayus dan at official Ayus TV. Anda juga bisa menghubungi kami, Pemirsa, melalui email di laporpolisi.ayus.gmail.com dan jangan lupa menggunakan hashtag laporpolisi. Ya, Pemirsa, kita oleh informasi dari Yogyakarta, Pemirsa. Video belasan pelajar SMA di Bantul Yogyakarta berkonvoy dengan mengacungkan senjata tajam ke pengendara lain viral di media sosial. Dua pelajar yang terbukti mengacungkan senjata terancam penjara maksimal 10 tahun. Viral di media sosial, sekelompok pelajar di Bantul Yogyakarta merayakan kelulusan sekolah, berkonvoy berkeliling lalu lintas dengan mengacungkan senjata tajam di jalan sama sebantul. Bahkan beberapa pelajar sengaja mengarahkan senjatanya ke pengendara lain yang melintas. Tidak butuh waktu lama, Kepulisan Polis Bantul berhasil menangkap 17 orang pelajar SMA yang berlokasi di Kapanewon, Kertek, Bantul sebagai pelaku konvoy geluh galan. Dari pemeriksaan, para pelaku sengaja mempersenjatai diri dengan celurit dan gir untuk menyerang pelajar sekolah lain. Motif mereka pun, Nes. Untuk motif mereka, mereka ingin membalas membalas dendam karena sekolah mereka pernah didatangi oleh sekolah lain. Meski masih berstatus pelajar, para pelaku tetap di proses secara hukum. Sementara, dua pelajar yang terbukti acungan senjata tajam terancam hukum maksimal 10 tahun penjara. Dari Bantul Yogyakarta, Trista Purwoko, Ainyusulaborka. Sementara itu, pemirsa mantan anggota TNI di Bangka Belitung tertangkap membawa sabu dan ratusan ekstasi. Dimana tersangka diringkus polisi saat sedang transaksi di desa Riau, silip Bangka Belitung. Teri Junianto alias Teri, mantan anggota TNI diringkus polisi saat hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan pil ekstasi di wilayah kecamatan Riau, silip. Saat digerbek polisi tersangka hendak melakukan transaksi dengan pembeli yang saat itu berhasil kabur dari sergapan polisi. Dari hasil penggeledahan sementara, polisi menemukan 169 gram narkoba jenis sabu dan 10 butir pil ekstasi. Polisi pun mengembangkan kasus ini ke rumah tersangka dan di rumah tersangka di Bangka Pinang, polisi menemukan paket sabu yang masih dibungkus koran serta ratusan pil ekstasi berbagai merek. Hasil pengutapan yang telah kami lakukan terdapat barang bukti dengan total 3,6 kilogram bubuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan kemudian ekstasi jenis LV sebanyak 50,1 gram di seputaran jalan asmal di harapan polisi tersangka mengaku baru 3 bulan menjadi kurir narkoba. Tersangka juga mengaku sebagai mantan anggota TNI Angkatan Darat yang dipecat dari kesatuan TNI pada tahun 2017 silam karena terjerat kasus narkoba. Tersangka juga mengaku narkoba milik rekannya warga Lampung yang kini masih di dalam rutan lapas narkoba Pangkal Pinang. Selain mengamankan barang bukti 3,6 kilogram sabu dan ratusan butir pil ekstasi polisi juga berhasil mengamankan barang bukti lainnya seperti timbangan digital telepon seluler serta sepeda motor milik tersangka. Dari Kabupaten Bangka Bangka Belitung Muhammad Ohlana Ainyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa seorang guru ngaji di Kecamatan Banjarwangi Garut Jobar ditangkap oleh Satres Kim Polres Garut dirinya ditahan karena diduga telah melakukan pencabulan sesama jenis terhadap kakek-kakek. Polres Garut menangkap seorang guru ngaji berinisial P. Aksi pencabulan yang diduga dilakukan P dinilai di luar akal. Lantaran kedua korbannya merupakan seorang kakek yang berusia lanjut. P mencabuli korban dengan dali mengaku mendapatkan wangsit melalui mimpi untuk melakukan aksi aksusilannya. Aksi pencabulan yang dilakukan P terungkap berdasarkan laporan masyarakat yang mendapatkan pengaduan dari salah satu korban. Yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan kemudian dalam kondisi tidak bergaya mengingat korban korban yang menjadi korban dari tindak pidana ini adalah laki-laki juga itu sama jenis dan kemudian keduanya berumur 79 tahun dan berumur 70 tahun jadi bisa dikategorikan sebagai lantian. Akibat perbuatannya P harus mendekam di sel tahanan Polres Garut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. P dijerat dengan pasal 289 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Garut Jawa Barat Solihin Ainyus melaporkan. Sementara itu pemirsa polisi menangkap delapan pemuda yang memperkosa dua remaja putri di Kebupaten Benar Meriah Aceh. Kedelapan tersangka menyekap kedua korban di dalam gudang selama tiga hari dan diperkosa secara bergilir. Satu reskrim Polres Benar Meriah mengamankan delapan pemuda yang memperkosa dua remaja putri berusia 15 dan 16 tahun. Berdasarkan keterangan polisi kedua korban diajak salah satu tersangka ke gudang durian. Di sana kedua korban disekap dalam gudang selama tiga hari dan diperkosa bergilir oleh delapan tersangka. Selain menangkap delapan tersangka polisi juga mengamankan pakaian korban sebagai barang bukti. Kapolres Benar Meriah AKBP Inder Novianto mengatakan para tersangka ditangkap dua jam setelah polisi mendapat laporan orang tua korban. Polisi juga masih menyelidiki motif dari kasus ini. Kemudian kami mengamankan delapan tersangka dan TKP di Kabupaten Benar Meriah. Kami akan mendalami motif dari pelaku kemudian perkaranya tentunya akan kami koordinasikan pada pihak-pihak instansi yang terlalu akibat perbuatannya para tersangka dijerat pasal tentang peradilan anak. Polisi juga selidiki kemungkinan ada tersangka baru terkait kasus ini. Dari Kabupaten Benar Meriah Aceh, Yusra Di Ainyus melaporkan. Ya, pemirsa, polisi masih mencari keberadaan sopir bus wisata Pandawa yang mengalami kecelakaan di Ciamis. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jendal pemirsa. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda Lapor, kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.